Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 5 ayat yang ke-7 sampai 16. Matius 5 ayat 7 sampai 16. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapamu yang di sorga, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapamu yang di sorga. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjadi Sumber Sukacita, ditulis oleh, Lori, sahabat suara kasih, sebagian orang memanfaatkan kekayaan dan popularitas mereka, Untuk mendapatkan pengakuan dari banyak orang, mereka rela mengeluarkan sejumlah besar uang, hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain. Namun semua ini hanya bersifat sementara, biasanya orang-orang yang memuji dan mendekat karena hal-hal materi, akan dengan cepat pergi begitu semuanya habis. Hari ini mari belajar, tentang menjadi orang yang disenangi bukan karena kekayaan materi yang kita miliki, tetapi karena nilai-nilai kebenaran yang tercermin dalam kehidupan kita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan bapamu yang di sorga. Sebagai orang percaya, kita harus berbeda dengan dunia, jika dunia berpikir bahwa melakukan perbuatan baik hanya sebatas menolong orang lain, maka kita harus melampaui itu. Kehadiran kita harus menjadi berkat dan sumber sukacita bagi orang lain, kita harus mengasihi mereka yang menolak kita, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Percayalah orang-orang di sekitar akan merindukan kehadiran kita, karena tindakan yang kita lakukan dan kata-kata membangun yang kita sampaikan, itu adalah identitas kita. Karena kita mau menjadi seperti Kristus, yang datang ke dunia untuk membawa sukacita bagi semua orang. Dengan bantuan roh kudus, kita diberikan kekuatan untuk membawa percikan api bagi orang lain, yang hidupnya mulai redup karena beragam persoalan, dan melalui kita, Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Sahabat suara kasih, mari terus memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka dapat mengenali bahwa kita adalah anak-anak Allah, Minta pertolongan Tuhan setiap hari, agar kita dimampukan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita renungkan, pikirkan satu tindakan praktis, yang bisa kita lakukan setiap hari kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka merasa diberkati dan bersukacita, karena tindakan itu, kita bisa melakukannya secara berkelompok maupun pribadi. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.